PEMBICARA 1 Presiden PKS Ahmad Syahiku menyatakan penetapan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung di Pilpres 2024 ini dilakukan sesuai dengan keputusan Musyawarah Majelis Syuruh ke-8. Keputusan PKS ini menyusul langkah Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada akhir 2022 lalu. Syahiku juga menginstruksikan kepada struktur anggota dan simpatisan PKS di seluruh Indonesia untuk mengenalkan dan menyosialisasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung di Pilpres 2024 mendatang. Muminasi Baswedan sebagai calon presiden yang diusung di Indonesia. Dari Partai Kehidmatan Seja Surah Dari Guidance pada Musawarah Madri Surah yang ke-7 Itu dimiliki oleh Bapak Anies Rashid Baswedan PSD Yang pertama, Saudara Anies Rashid Baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis religius